Well, forget it. You are no Europeans. We do not want more, but less Islam. It is a violent and dangerous relationship even without culture. The Islamic culture or certain interpretation of the Islamic culture... Di tengah Anda mungkin asyik mengikuti debat paslon dalam negeri. Dan pemilu yang sebentar lagi, kita perlu sejenak mencermati perkembangan luar negeri. Di mana tren kebencian terhadap Islam sepertinya mengalami peningkatan. Hal ini ditandai Partai Sayap Kanan dan Ultranasionalis yang rata-rata anti-Muslim dan anti-Islam semakin digandrungi masyarakat non-Muslim. Narasi-narasi yang mendiskreditkan Islam menjadi dagangan politik yang laris manis. Di beberapa negara, tokoh-tokoh Partai Sayap Kanan berhasil memenangkan pemilu. Kita menyaksikan bagaimana kekejaman rezim biadab Zionis sampai sejauh ini telah membantai 22 ribu orang Palestina. Hal itu terjadi sejak negara penjajah Zionis itu dipimpin oleh Partai Likud, Partai Sayap Kanan Ultranasionalis. Demikian pula di India, di mana sejak dahulu sudah ratusan masjid dihancurkan, kaum muslimin juga dibantai, rumah-rumah kaum muslim dibakar. Semakin menjadi-jadi semenjak Partai Sayap Kanan BJP memenangkan pemilu. Dan kini, di Belanda pun, Partai Sayap Kanan yang sangat membenci Islam juga memenangkan pemilu. Geert Wilder dari Partai Untuk Kebebasan atau Partij for the Freiheit yang sejak dulu sudah terkenal anti-Islam kini memenangkan pemilu. Geert Wilder adalah pembuat film Fitna yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Walaupun ia dihukum pada tahun 2016, Wilder tetap melanjutkan kebenciannya terhadap Islam. Wilder menyatakan, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kebebasan berbicara. Dirinya telah mempelajari Quran dan tahu ada ayat yang turun di Mekah dan ada masa diturunkan di Madinah. Menurutnya, ayat-ayat yang belakangan diturunkan lebih kejam dari main kampnya Hitler. Maka, ia tidak menginginkan adanya Quran di Belanda. Wilders menyambut gembira terbentuknya Partai Anti-Islam di Australia, yaitu Partai Liberty Alliance. Tanggapannya tentang Perang Palestina, Wilders menyerukan agar Muslim Palestina dipindahkan ke Jordania. Dalam wawancara dengan televisi Zionis, Wilders mendukung Undang-Undang Anti-Imigran Muslim. Dia mengatakan, jika jadi Perdana Menteri, Belanda akan keluar dari Organisasi Uni Eropa dan membuat aturan melarang imigran Muslim. Setelah merayakan kemenangannya, Geert Wilder langsung membuat video yang mengancam Turki. Sebuah negara membuat video yang menerima kasih, bahwa satu hari akan menjadi memberi dari Unions European. Well, forget it. You are no Europeans. And you will never be. An Islam state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stand for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. European governments that agree with this will be voted out of office by the people. Turkey voted for Erdogan, a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. You are not welcome here. Berikut ini adalah cuplikan beberapa pandangan Geert Wilder terhadap Islam. Islam is a violent and dangerous religion and even a retarded culture. Look at the Islamization. I want a full stop of immigration from Muslim countries to the Netherlands. I should, I believe it should be implemented in the whole of Europe. So all the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. I am sure that if there were Nazi temples in the Netherlands, there would be an uproar if this was allowed. If you know and really study the Koran, you see that there is a difference of the Mecca and the Medina time of the Sokha prophet Muhammad. Certain verses that might look nice in the beginning of Muhammad's life and in the Koran are subjugated, are changed at the end of the Koran compared to the latter part of Muhammad's life which became on almost every subject very aggressive and very tough to anything that is non-Islamic. So the Koran really, for instance, if you look at anti-Semitism, has more anti-Semitism in it than for instance Mein Kampf book of another totalitarian violent ideologies. So I rather would have no Koran at all as we in Holland at least have outlawed Mein Kampf as well. Bagaimana bisa pemimpin berjiwa seperti ini menang pemilu? Ini berarti mencerminkan pandangan mayoritas rakyat Belanda. Fenomena ini ternyata melanda hampir semua negara Eropa. Di satu sisi, kita melihat perkembangan mu'alaf yang pesat di Eropa, Amerika, dan berbagai belahan dunia. Perkembangan internet dan sosial media turut andil dalam menyebarkan informasi tentang Islam. Semakin banyak orang di dunia mengenal Islam. Setiap peristiwa apapun yang menyerang dan memojokkan Islam, justru berbalik ada hikmah orang semakin penasaran dan ingin tahu tentang Islam. Yang berujung, akhirnya orang memeluk Islam. Bahkan ada hasil survei yang menyatakan bahwa kondisi sesungguhnya. Kristen saat ini sudah bukan agama mayoritas lagi di Eropa. Karena yang mengaku Kristen sesungguhnya sudah beralih menjadi ateis dan agnostik. Sementara yang mengaku Muslim memang benar-benar mempraktekkan agamanya. Nampaknya seiring makin maraknya jutaan orang masuk Islam. Ditambah fenomena banyak. Gereja berubah menjadi masjid ditambah dengan fenomena membludaknya jumlah umat Islam yang semakin berani menunjukkan jati dirinya solat id di tempat terbuka di berbagai negara yang mayoritas non-Muslim solat taraweh juga sudah berani diadakan. Di Times Square, New York, tak ayal lagi berbagai pengamat membuat prediksi memperkirakan 50 tahun lagi Eropa akan menjadi benua Muslim. Sedikit banyak hal ini membuat gelisah sebagian non-Muslim yang termakan provokasi media-media mainstream barat dan cemas dengan perkembangan Islam. Premis ini terbukti bahwa kesenderungan di beberapa negara non-Muslim partai-partai sayap kanan yang menawarkan program Islamofobia seperti menghentikan imigran Muslim membendung penyebaran Islam melarang pembangunan masjid melarang jilbab ternyata sangat laku dan digemari. Tokoh-tokoh partai sayap kanan sengaja menjual narasi kebencian terhadap Islam untuk menaikkan elektabilitas mereka di India. Setelah Narendra Moody dengan partai sayap kanan BJP atau Bharatiya Janata Party yang terkenal sangat anti-Islam. Sejak Narendra Moody menjadi Perdana Menteri India kerusuhan anti-Muslim semakin parah umat Islam diserang. Kelompok sayap kanan Visya Hindu Parishad atau VHP yang dulu meruntuhkan Masjid Babri di Ayodhya. Di tahun 92 kini dengan bebas menu loot aksi massa untuk merobohkan berbagai masjid bersejarah di India. Di tahun 92 Masjid Babri dirobohkan karena dituduh dibangun di atas reruntuhan istana Sri Rama Kresna. Ini mirip seperti Yahudi ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqshu karena meyakini masjid tersebut dibangun di atas reruntuhan Kuil Solomon. Kini setelah Mudi berkuasa puluhan masjid kuno bersejarah lainnya pun dihancurkan. Misalnya Masjid Syahi yang didirikan pada abad ke-16 di kota Prayagraj negara bagian Utar Pradesh di Buldozer. Masjid di Muzaffar Nagar yang berumur 300 tahun juga dihancurkan. Masjid Garib Nawas Malruf di Barabangki yang berumur 100 tahun juga dihancurkan. Semua di negara bagian Utar Pradse. Kelompok sayap kanan di India makin mendapat angin dan makin menjamur. Muncul ekstremis Sakhil Barat Hindu Mahasabha atau ABHM. Mereka menghancurkan masjid di Budaun yang berumur 800 tahun. Mereka menuduh masjid tersebut didirikan di atas kuil Dewa Siwa dari abad ke-10 bahkan. Bangunan bersejarah yang menjadi ikon India yaitu Taj Mahal yang sebenarnya adalah makam bukan masjid pun mulai dipertanyakan dan hendak dirobohkan karena bentuknya yang menyerupai masjid. Total sudah 28 masjid bersejarah dan 5 madrasah dihancurkan. Sebelum itu 500 masjid sudah dihancurkan pada kerusuhan tahun 2002. Ekstremis ABHM menyebar hok bahwa hal ini dilakukan sebagai balasan ketika dahulu Muslimin menaklukkan India. 60 ribu kuil Hindu dirobohkan dan diganti menjadi masjid. Jika kita lihat di Perancis dan Jerman narasi anti-Islam juga menjadi dagangan politik yang laris manis. Pemerintah Perancis melarang Jil Babdi di sekolah pada tahun 2004 dan melarang pemakaian Nikob di tempat umum pada tahun 2010. Dan pada tahun 2021 Perancis melarang kandidat Muslim mengenakan Jil Bab pada poster kampanyenya. Tahun 2022 melarang imigran Muslim masuk ke Perancis. Di bawah kepresidenan Macron, negara Perancis telah melancarkan serangan terhadap masyarakat sipil Muslim atas nama memerangi separatisme Islam dan mempertahankan laicite Perancis atau nilai-nilai sekularisme. Ahli hukum Perancis dan peneliti Cage Ryan Fresky melaporkan. Peluasan kekuasaan kepolisian di Perancis memungkinkan terjadinya penganiayaan kanan maksimum terhadap institusi Muslim. Komunitas Muslim secara sistematis dipantau, diawasi, diselidiki dan diberi sanksi atas pelanggaran kecil. Ratusan bangunan termasuk masjid dan sekolah Muslim telah ditutup dan jutaan euro harta Muslim disita. Menurut statistik terbaru yang dikeluarkan pemerintah Perancis, pada Januari 2022 terdapat 24 1887 investigasi dilakukan terhadap Muslim 708 belas organisasi Islam ditutup Vimti Utah Dollar Harta Muslim telah disita. Di Denmark, Sweden dan Norwegia, beberapa kali terjadi aksi pembakaran air Quran dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Dan kini, mereka menghentikan penerimaan imigran dari negara Muslim. Bahkan Denmark menawari uang kepada imigran dari Syria untuk kembali ke negara asalnya. Alasannya karena peningkatan kriminalitas dan munculnya gang-gang kriminal diduga berasal dari imigran Syria. Pemerintah Sweden dan Denmark menyatakan imigran Muslim gagal berintegrasi dengan budaya Eropa. Kecenderungan makin populernya partai sayap kanan yang anti-Islam menjadi tren di hampir seluruh negara Eropa. Dari mulai Perancis, Belgia, Jerman, Denmark, Sweden, Norwegia, Finlandia, Hungaria, bahkan Inggris, yang dianggap paling permisif dengan imigran Muslim pun, mulai marak demo anti-Islamisasi. Marine Le Pen dari partai sayap kanan National Rally atau IREN menduduki peringkat teratas dalam polling pemilu Perancis tahun 2024 mendatang. The Fins Party atau True Fins adalah partai sayap kanan yang anti-imigran Muslim, juga semakin populer di Finlandia. Fides atau Hungarian Civic Alliance dipimpin oleh Viktor Orban adalah partai sayap kanan yang anti-imigran Muslim dan anti-Islamisasi di Hungaria. Saat ini menduduki mayoritas kursi di Parlemen berkoalisi dengan Partai Rakyat Demokratik Kristen. Pada tahun 2015, Orban mengatakan bahwa Islam tidak pernah menjadi bagian dari Eropa dan masuknya migran Muslim mengancam identitas dan budaya Kristen. Wakil Ketua Partai Fides yaitu Zilard Nemet mengatakan bahwa Islam adalah budaya dan peradaban besar yang harus kita hormati. Tapi Eropa memiliki identitas yang berbeda dan jelas bahwa kedua budaya ini tidak cocok. Demikian pula Partai AfD yang sangat anti-Islam menjadi partai terbesar kedua di Jerman. Demikian pula organisasi Pegida yaitu organisasi yang menghususkan diri menentang Islamisasi di Jerman kini merambah ke semua negara Eropa. Baru-baru ini Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni dari Partai Persaudaraan Itali juga melontarkan pernyataan bahwa Islam tidak cocok dengan nilai-nilai Eropa. Berikut ini pernyataannya. Problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio pena di morte per homosessualità credo queste question vadano poste non vuol dire generalizzare islam vuol dire porre problema che c'è in app un proceso di islamizazione dell'Europa che molto distante da Meningkatnya islamofobia di Eropa dan makin populernya partai sayap kanan di Eropa tidak tidak semata karena kesalahpahaman orang barat terhadap islam dimana media-media barat memang mencitrakan islam secara buruk namun di sisi lain ada sedikit andil perilaku muslim yang gulu atau berlebihan dalam agama dan orang-orang yang baru memeluk islam yang terlalu bersemangat dalam menerapkan islam dengan cara yang salah salah satunya adalah munculnya syariah patrol atau polisi syariah yang membuat resah dan takut secara tidak langsung kehadiran mereka seolah membenarkan prasangka yang ada selama ini dan agresif makin populernya anti imigran muslim juga dikarenakan kasus kriminal oleh segelintir imigran yang kebetulan dari negara muslim misalnya terjadinya perkosaan Stockholm Swedia oleh 40 orang imigran Afganistan lalu pemerkosaan massal juga dilakukan oleh sekelompok orang Pakistan di Inggris sementara itu di Koln Jerman seorang imigran Maroko juga melakukan perkosaan di Swedia seorang imigran Syiria juga melakukan perkosaan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan Islam atau Muslim ini adalah shock culture karena perbedaan budaya kalau mau jujur statistik menunjukkan setiap 68 detik terjadi satu perkosaan di Amerika satu dari enam wanita di Amerika pernah mengalami perkosaan pada 2021 terjadi 31 1.050 kasus wanita diperkosa di Peransis artinya setiap jam 4 orang wanita diperkosa di Peransis lalu 9.797 wanita diperkosa di Jerman jadi setiap satu jam satu orang wanita diperkosa di Jerman ini data umum pelakunya bukan imigran Muslim namun ketika 1-2 kasus dilakukan oleh imigran Muslim maka hal ini di blow up dijadikan alasan dan kesempatan untuk mengkampanian sentimen anti-Islam ini seperti kasus imigran Rohingya dimana kita menerima memberi fasilitas namun ternyata mereka bermasalah melakukan kriminal perkosaan dan ngelunjak minta tanah tapi kita tidak pernah menganggap kelakuan imigran Rohingya disebabkan karena mereka Muslim seharusnya negara penerima imigran menyadari bahwa mereka berasal dari daerah konflik kondisi mereka dalam kemiskinan absolut untuk sekadar hidup saja harus dari belas kasihan orang mereka jelas tidak mendapat pendidikan yang layak mereka juga berasal dari daerah konflik mungkin sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan penuh kekerasan selama hidupnya banyak melihat kematian dan kekejaman maka orang yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini entah dia muslim atau non-muslim jiwanya akan mengalami kegunkan maka jelas sikap pemimpin Eropa membawa-bawa Islam dalam krisis imigran ini berasal dari kedengkian dan kecemasan mereka akan tingginya perkembangan Islam di Eropa bodoh sekali jika mengira hal ini disebabkan oleh imigran Muslim justru sekiranya orang Eropa melihat kelakuan imigran Muslim yang buruk tentu mereka tidak tertarik masuk Islam orang Barat banyak beralih ke Islam karena mereka mencari dan mempelajari sendiri dari internet membaca terjemahan Al-Quran dan menonton video-video Islam